Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergerak ke hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka lelah, terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya dia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kemudian Yesus memanggil ke dua belas muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dari segala penderitaan dan kelemahan mereka. Nama-nama Kudugas Rasul ialah Pertama Petrus Janicewut, Simon Ada Andreas, saudaranya Ada Jacobus, anak Zebedeus, dan Johannes, saudaranya Ada Philippus, dan Bartolomeus Thomas, dan Matthius Pemumut Cukai Jakobus Anak Alfeus, dan Tadeus Simon Orang Sirot Dan Julius Kariot Yang mengkhianati Yesus Yesus mengutus ke dua belas murid itu Serta berpesan kepada mereka Janganlah Janganlah kalian Menyimpan ke jalan bangsa-bangsa lain Atau masuk ke dalam kota-kota Samaria Mereka perhidah Kepada domba-domba yang hilang dari umut Israel Perhidah Dan bertakalah Kerajaan surga sudah dekat Sembukalah orang-orang sakit Bangkitkanlah orang-orang mati Sembukalah Orang-orang kustak Dan usilah setan Kamu telah memperolehnya Dengan cuma-cuma Dan itu Berikanlah pula Dengan cuma-cuma Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari dan saudara Yang terkasih Dahulu Dia tinggal Di Kalimantan Di suatu gubuk Yang sangat sederhana Dikelilingi Kehidupan Tiba-tiba Terjadi kebakaran Hutan Orang mencari lahan Untuk menanam Pohon kelapa sawit Bakar Kubuknya Hidupnya Terancam Untung sekali Ada seorang Pemadam Pemakaran Kebakaran Yang berani Dia siram Sehingga rumahnya Kubuknya Dan hidup dia Selamat Bertolong Terselamatan Dari apa yang mengganas Sudah baru tentu Kesan itu Pengalaman ini Sangat berkesan Di dalam hatinya Dia sangat berterima kasih Kepada dia Yang menyelamatkan Hidup dia Maka Ketika dia Sudah menjadi Seorang remaja Dia cerita Kepada maminya Mami Saya mau menjadi Seorang penyelamat Umat manusia Dan alam semesta Maminya Diam-diam saja Tapi Dalam hati dia berdoa Mudah-mudahan Tiga Risiko besar Gaji kecil Mendingan menjadi Seorang dokter Dan duit yang kau Bisa menyelamatkan Banyak orang-orang Dari kebakaran Dari sakit Dari penderita mereka Lebih bagus bagi kamu Ayahnya Justru terbalik Dia mengatakan Dik Lebih baik Belajar Membakar hutan Supaya papimu Dia menjadi Tukang Minyak Kelapa Pohon kelapa Supaya dia bisa menjadi Bisa menanam Pohon di mana-mana saja Kau bakar hutan Panggilannya Untuk menjadi penyelamat Bagi umat Alam semesta Terancam Rapuh Kayaknya ada Lawan Kalau manusia merasa Terpanggil Untuk menyeramkan Orang-orang lain Tetapi Panggilan Tuhan Tidak gampang Dikalahkan Oleh Ketakutan manusia Apalagi Pada suatu hari Dia Sebagai seorang Pemuda Pergi ke gereja Dan dia mendengar Injil yang Barusan kita mendengar Bahwa Yesus Terlihat Begitu banyak Orang yang menderita Lapar Susah Hati Yesus Tergerak Melulis kasihan Dia panggil 12 orang Tolong kalian bantu Untuk apa Selamatkan Orang itu Dari macam Khususan Sakit Penderitaan Pikirnya Mana mungkin Mana mungkin Kami hanya Sekolah Ketiri saja Bisa menjelamakan Begitu banyak orang Mana mungkin Sia-sia lah Tetapi Kalau panggil itu Didukung oleh Tuhan Panggil itu Tidak mungkin Dikalahkan Kalau Tuhan Mengutus kita Percayalah Bahwa Tuhan itu Bukan orang yang bodoh Bahwa Dia akan menyertai Membantu kita Supaya berhasil dengan baik Maka Dia Makin mantap Makin mantap Saya mau menjadi Seorang yang Menyeramakan Alam semesta Manusia Hutan Semuanya Orang tuanya Mengatakan Jangan suka Jangan suka berkhayal Mana mungkin Kau seorang diri Mesti menyelamakan Alam semesta Uruslah diri sendiri saja Sudah cukup Dilawan 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 Panggil luhur Dilawan oleh Sesama manusia Tapi Bagaimanapun juga Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Dia mulai berfikir Kita-kita Untuk membantu Alam semesta Sesama manusia Menderita Dia terus berjuang Dia ajak teman-teman Ayo Kita menjadi Kelompok-kelompok Yang bisa Membantu Hutan Kalau ada hutan Yang terbakar Kita Kita Selamatkan Nah harus saja Satu Dua Tiga Empat Sekian banyak Anak-anak Mau ikut Ayo Kita ikut berjuang Lahirlah Kelompok Gerakan Di sebuah Green Peace Hicau Dan membawa Damai Dalam hidup manusia Penghijauan Menyelamatkan Dan begitu Ada Kebakaran Di hutan Begitu ada Sesuatu Yang tidak baik Mereka tampil Menyelamatkan Alam semesta Hutan Yang terancam Dan berhatian Mereka tidak hanya Kepada alam semesta Berhatian mereka Juga lari Kepada laut Mereka membaca Mereka melihat Bahwa banyak sekali Pelaut-pelautnya Kapal-kapal Melemperkan Minyak yang kotor Sampah Ke dasar laut Sungai Terjadi Banjir Mustahil Mereka Menyelamatkan Dunia Tapi Kelompok-kelompok Kita berkembang Makin banyak Orang ikut Dengan Green Peace Mari kita bersama-sama Menyelamatkan Bumi Seketir-kecil Pun usaha kita Kalau Tuhan Merestuwi Kalau Tuhan Ada di belakang Panggilan kita Pasti akan berhasil Sekarang kita Berterima kasih Barangkali Sudah pernah Mendengar Tentang gerakan Green Peace Itu sekelompok Orang yang Sudah menjadi Besar Yang ada Di laut Di sungai Di daratan Dimanapun Untuk Tuhan Hanya satu Menyelamatkan Alam Ciptaan Dari Allah Itu Itu Panggilan mereka Penuh Dengan risiko Tapi penuh Penuh juga Dengan rahmat Injil yang Barusan Kita dengar Tidak hanya Tertuju kepada Kedua belas Rasul saja Tertuju kepada Kita juga Kau pun dipanggil Untuk menegakkan Untuk menyelamatkan Menghadirkan Untuk 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 Tujuan yang Lebih Luhur Menyelamatkan Alam Semesta Sungai Dan laut Udara Supaya menjadi Kerakan Allah Di tengah Kita Semoga Saja Kita Berani Dan Kita yakin Kalau kita Menjawab Panggilan Dari Tuhan Kita akan Berhasil Ketir Ketir Saja Tidur Sebesar Besar Itu bagaimana Nanti saja Mulai saja Kita masing-masing Di tempat Di mana Kita ditempatkan Untuk Menyelamatkan Alam Semesta Sampah Ambil Sungai Dibersihkan Laut Diselamatkan Kebakaran Hutan Dipadarkan Dengan Berberbicara Kita bisa Menjawab Panggilan Yang Tuhan Berikan Pada kita Demi Terhujuknya Kerajaan Allah Di tengah Tidak Semoga Saja Demikian